Yap, di depan kita apakah Rebel siap? Siap. Ready semua. Oke, di belakang kita Ivo's 5 siap. Itu dia. Luar biasa. Kita juga udah siap untuk game yang kedua. So, let's go to the line of down. Let's go. Lagi dan lagi diawali dengan head to head. Reseted by BCA untuk Brody dan juga E-Retail. Masing-masing dari gold laner-nya. Ini dia dua gold laner yang cukup berbeda juga dari segi match up-nya. Tapi jangan lupakan juga burst damage dari Brody yang begitu tinggi. Sehingga nanti mungkin akan ada permainan yang lebih agresif dari Ivo's Legends di game yang kedua. Yap, di detik ke-30 Sujin sudah merasakan bagaimana rasanya tarikan dari Audi. Udah dihantui ya di awal-awal ya Pak Bulung ya. Kupancing engkau. Cakep. Bukan pantun. Oh bukan, kirain mau pantun. Males betul. Forman move, lihat. Begitu cepatnya Rebellion Xion dengan gerakan empat pemain yang menuju ke R2 Wonderers. Setelah melihat gerakan dari Joy yang begitu lama untuk melakukan clear di area jungle. Ini menandakan bahwa Rebellion Xion ingin melakukan gerakan yang lebih agresif untuk di dua menit awalnya. Dan mencari pundi-pundi level secepat mungkin untuk Vincent. Terutama mungkin di bagian atas masih ada satu lizard yang terbuka. Tentunya Rebellion Xion bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan sementara posisi dari Brunsch dan juga Heiss Amor. Di sini yang kita lihat sebenarnya. Apun dah, benar-benar dah. Bisa ditarik kayak begitu tapi sekarang Brunsch nya. Satu hit terakhir masih bisa bertahan. Hanya saja dipancing tadi satu hit terakhir. Rakenka Heiss Amor bisa bertahan tapi belum level 4. Tapi Paulus Blunt nya berhasil langsung di dapakan. Pula langsung cuciin. Desi Bet-Cepasu. Di mana first plot tadi beri satu Pai BCA. Berhasil di amankan oleh Evo Sulejis namun Rebellion Xion. Mereka berhasil untuk membalaskan dengan satu buah poin kill yang lebih mahal. Dan Brunsch mungkin ditarik. Satu buah iron hook yang begitu manis dan di full off oleh Swallow Papulung. Bisa kayak begitu tarikannya. Dari banyaknya target yang ada. Gak ngerti gue. Bisa Brunsch yang kena masalahnya Papulung. Dan ini dia Turtle yang sudah mulai muncul. Presented by Samsung Galaxy A.T. Kampang 5G. Dan kali ini Vincent beneran level 5. Jadi secara damage distribution dia lebih stabil. Dan lebih tinggi daripada Setsujin yang masih berada di level yang keempat. Pasca tadi first plot di area top lane. Oke itu dia Fluffy. Udah langsung di gas habis saja. Black Dagon Foam langsung dikeluangkan. Tapi HP nya sudah mulai tersendah. Tapi grind. Mencoba untuk bisa lagi maju ke pagi depan. Hanya saja sekarang Fluffy. Mengejar lagi naga kembarannya. Yang akan landing di area tersebut. Terjadi pertempatan-pertempatan berbeda. Namun untuk kali ini Paletina yang masih berhasil selamat di tiga Swallow. Fluffy. Malah hampir saja bisa mendapatkan lagi karena satu player. Dan Tartal has been slain presided by PCA. Dua pemain yang tumbang dari Evo's Legend. Menjadi kerugian yang begitu besar. Untuk Evo's Legend di early pressure nya. Dan lihat early pressure nya gak berhenti Cimomo. Orange buff di take over sama Vincent. Dan ini akan memperkaya Vincent juga dengan level yang makin lebih tinggi. Inilah dia replay presided by Samsung Galaxy juga. Ketika kita melihat ada dua Dragon Form. Yang terjadi tadi di area Tartal. Dan tidak melupakan juga bagaimana First Blood yang terjadi juga. Di area top lane dengan pertukarannya Tsuzujin. Dan Heiss Amor. Tapi tidak ada yang menduga bahwa Audi TZ dengan Iron Hook nya. Sempat juga untuk menangkap Brans. Ketika ada Fun Strong di depannya. Lihat dari banyaknya target bisa Brans yang kena. Itu tipis banget padahal Fun Strong nya udah mau coba keker-keker buat gak cover loh. Tapi ternyata masih bisa ditangkap dengan satu buah Iron Hook. Dan kali ini perbedaan level sudah mulai berasa. Vincent udah level 7. Meskipun kalau kita ngelihat Tsuzujin 6 setengah nih ya Pak Pulung. Ya 6 setengah. Setengah ada setengahnya. Ada setengahnya ya? Ada. Kayak ke pasar Senin loh. Boleh bang setengahnya. Bintau. Ada setengahnya tuh. Tapi kalau kita ngelihat Heiss Amor dapetin platingan setengah juga tuh di atas. Dan sesuatu dengan Heiss Clown nya juga di menit yang keempat. Menandakan bahwa Heiss Amor ini bisa loh untuk terus-terusan bermain dengan front to back. Ingat Fun Strong lini depannya. Dia Florin tidak begitu tebal. Dipotong, dipotong. Oke. Tapi dua player ini yang sering banget terlihat ya. Bagaimana pola rotasi mereka apabila melawan dengan EVOS Legend. Bagian belakang ngongkok ditahan itu udah paling jurus banget tuh. Iya. Tapi jangan lupakan juga dari tadi gak kelihatan nih. Dari kubu EVOS Legends dimana Auditisi berada. Karena Auditisi dengan tiga asisnya selalu memberikan elemen of surprise. Elemen kejutan. Yang dari tadi kita perhatikan benar-benar on point dengan Iron Hook nya. Dipaksa untuk ngelepas orange buff nya tadi Pak. Iya. Ulung. Ini sekarang juga di bagian bawah kalau kita lihat dari minimap ya. Ada pergerakan lagi. Tapi Turtle kayak Presented by Samsung Galaxy A345G pun. Sudah akan menjadi milik siapa. Karena sekarang Fluffy nya langsung saja terbang. Tepat berada di atas dari Vincent tapi Cryne masih ada di area tersebut. Dengan naga yang ada dua pula akan ke landing. Tapi penalti zonenya udah mulai masuk pula dan juga memulai pertempuran di area tersebut. Tapi sekarang Kars nya mundur lagi. Swail nya mundur dan Turtle Husband Slain Presented by B.C. Berhasil ya. Dilemankan oleh Rebellion Zion. Dan sekarang Evo's Legends. Walalala. Dan lihat Audi Dizzy masih cukup mengesalkan dengan Iron Hook nya B. Iya tapi untuk sekarang lihat. Betapa banyaknya waktu yang benar-benar dibuang hanya untuk satu sosok terangko ini. Dan memang Audi Dizzy yang berperan dengan sangat-sangat luar biasa. Dan lihat movement speed dari Vincent. Dia cepat banget berlari di area dari River. Bersama dengan Little Wonder dan kali ini Fluffy yang sudah mulai terancam. Karena tidak ada Black Dragon Form sepertinya akan sedikit di genking. Oke itu dia Purish Dep dikeluarkan. Dragon Tail dikeluarkan. Tapi Decimate siapa yang akan menahan hal tersebut. Itu target yang benar-benar on point bang dari Vincent. Sudah jelas landingnya kelihatan di area bawah. Dan Rebellion Zion lagi-lagi. Mereka berhasil untuk mendapatkan turret objektif tanpa ada gangguan. Dan tanpa ada penukaran dari Evo's Legends. Jadi ini dia. Satu pertukaran taret untuk taret. Tapi di area mid lane sepertinya Swylo yang cukup leluasa. Untuk bisa memberikan 3-man move bersama dengan Vincent. Dan di top lane-nya pertukaran itu terjadi 2 untuk 1. Rebellion Zion tetap untung. Masalahnya gak ada pertukaran yang benar-benar adil. Untuk Evo's Legends. Mereka memang dapetin turret atasnya. Terutama untuk Tartal sih. Aku lebih concern terhadap Tartal. Karena ini point yang ditunjukkan dari Evo's Legends. Dia bawa Fun Strong dengan Florin. Tapi targetnya berubah tiba-tiba menuju kara Cryt. Tiba-tiba ada flicker juga tuh dari Audi TZ yang mengejutkan kita semua. Yang tadi aku kira targetnya akan menuju kara Fun Strong. Tapi untuk sekarang kayaknya udah gak bisa. Fun Strong udah punya flash of the assist. Oke Audi mau pergi ke arah mana? Dengan begitu banyak ke damage tadi masuk ke dalam tubuhnya. Mereka semua mencoba untuk bisa maju lagi kembali depan. Tapi satu orang mulai tertarik. Di tempat yang berpeda dan pulang langsung dikeluarkan. Tapi Nata langsung dicuekin begitu saja. Fun Strong siap untuk bisa memberikan heal-nya lagi. Tapi berhasil-berhasil diajurkan bakal untuk kali ini. Hai Samor pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Sun Tzu Jin malah menjadi korban tampaan pula. Tiga untuk tiga dan air nodoknya. Again and again berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Tapi Fluffy bukanlah target yang dingin. Keren karat adanya satu buah yang sama Vendid. Memang menarik karakars. Tapi masih terlalu tanky untuk kedua bela EXP laner. Iya tapi lagi dan lagi trade kill-nya tidak begitu menguntungkan bagi kubu dari EVOS Legends. Mereka kehilangan Zutsu Jin. Mereka kehilangan Brunch untuk kedua kalinya juga. Dan ini akan membuka Tartal yang selanjutnya. Agar Rebellion Zian lebih ready. Melakukan team fight di area Tartal. Dan Tartal-nya harusnya bakal jadi free kembali. Lima orang langsung menyambut Tartal tersebut. Waduh free banget ya. Tartal has been separated by BCA. Dan itulah yang sudah dilaparkan oleh pemain dari Rebellion Zian. Tanpa adanya gangguan nikmat banget hidup mereka. Waduh ini masalahnya Vincent juga udah bisa dibilang punya item yang berhasil sakit banget. Untuk ngasih damage di area early. Menit ke-8 perbedaan naturnya ini udah menyentuh angka 4 ribu. Dan bahkan Bruncher's Fury di menit yang ke-8 kali ini. Di tangan dari Heist Amor. Mereka ingin menghancurkan lagi dan lagi lini depan terlebih dahulu. Dan on the way dari Tough Boots-nya juga nih. Untuk E-Retail dari Heist Amor. Masih on the way. Tapi dengan Hasklau harusnya ini lebih menguntungkan di early game. Brunch juga sudah memiliki Malefic Roar. Permainan front to back ya akan ditunjukkan. Karena Sun Tzu Jin saat lagi juga harusnya selesai dengan Holy Crystal. Dia udah selesai juga dengan Stardium Sight. Itu dia. Oke. Dan Holy Crystal untuk Sun Tzu Jin. Walalalalalala udah ada flicker tadi. Sun Tzu Jin akan gak bisa selamat. Tapi masih ada belum menerima tubuhnya. Namun dibangin belakang. Ada begal yang benar-benar dilakukan. Tercucuk sudah. Tapi sekarang pertampuran kembali. Terjadi lagi. Aeronoknya Bruncher lagi berapa. Karena satu orang Bruncher. Sempat untuk bisa mengeluarkan lagi. Karena satu tahun apa member. Tapi Bruncher mencoba. Sudah bisa mengejak. Karena satu orang. Tapi Bruncher. Memaksakan keadaan Bruncher. Dapat satu orang. Tapi harus ditukarkan pula. Dengan nyawa yang dia miliki. Dan bakal coba untuk mengejar. Karena Sarah Fluffy. Terkena penalti zone. Dan Swallow bakal coba untuk memsolop. Tumpang. Di tangan Sarah Fluffy. Dan bakal gali kratenya juga tumpang. Dua pemain hilang begitu saja. Empat pemain yang hilang dari Force Legends. Semakin membuat Force Legends kali ini. Semakin terburuk. Lagi dan lagi. Itu adalah wipe out. Yang tercipta. Pasca team fight. Satu demi satu pick off. Yang tidak kita prediksi dari awal. Karena Audi TZ tiba-tiba jump in. Dengan flickernya Bapulung dan juga Cimomo. Kita baru berbicara soal Holy Crystal. Sutsujin. Yang baru selesai dengan item. Yang benar-benar powerful di early game. Tapi ternyata tiba-tiba harus di shutdown kembali. Dengan bloody hand. Secara pasca team fight pun tercipta. Audi TZ. Satu sosok player roamer. Yang memang terkenal. Akan hero pick off nya. Oh my god. Dan tertarik lagi. Keren dia untuk masih bisa pergi. Tapi sekarang coba lihat. Ada mau pende. Tadi masuk ke dalam tubuhnya. Namun Kersia lupa lagi kembali. Lupa dengan satu penalti zone yang dia milikin. Tapi Kersia masih berhasil sama. Bahkan sekarang kerennya langsung menghilang. Mereka semua disasar. Paling mereka semua dihancurkan. Paling cepat. Kepersihan terbaik. Sabtu karasnya 355. Jadi mana pertempuran yang terus terjadi. Masih tersisa. Sutsujin sendirian. Dikejar. Dikat begitu banyak kebanteng di belakangnya. Hilamat pemain. Hilang lagi dan lagi. Untuk EVOS Legends dan Rebellion. Mereka benar-benar mendominasi. Di menit yang ke sepuluh. Menyisakan Sutsujin sendirian. Yang tentunya tidak akan bisa melakukan kontes. Ke area Lordnya. Ini bakal maksain sih. Kalau seandainya mau dipaksa Lordnya. Jatuhnya benar-benar bakal menyerahkan nyawa saja. Walaupun ada retribution. Tapi sekarang. Dengan Sutsujin yang tidak berani untuk menyentuh ke area Lord sekalipun. Kalau kita lihat replay presented by Samsung Galaxy. Ini terlalu chaos seperti timfa di area Lord. Dengan satu Black Dragon Form. Dua bahkan Black Dragon Form. Yang memporang-porang akan formasi dari masing-masing pemain. Karena kita tahu sendiri. Ketika Swylo memiliki satu gerakan dengan Black Dragon Form. Artinya akan ada map yang begitu luas terbuka. Dan lagi-lagi permainan frontback yang tidak ada ragu-ragunya. Dari Rebellion Zion terjalankan dengan sesuai rencana mereka. Itu siapapun yang mau kabur ya First Legend. Kalau udah ada Vincent. Langsung dijadiin satu lagi Pak Pulau. Ditarik lagi tuh. Ini loh Audi-nya ini loh. Faham dimana player lain bersembunyi. Faham akan penggunaan dari Iron Hook-nya. Spot-spotnya tuh udah kayak. Iya. Ngehatam banget nih Audi Dizzy. Tuh tuh tuh. Dan di 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 di. Keren banget. Dapatkan lihat. Wuh Heiss Amor. Memberikan damage tentunya dari area belakang pok. Damage ke arah sarang fun strong. Dan load-nya sudah berjalan di area atas. Memang masih ditahan. Tapi di area meh tentunya yang akan di predateskan terlebih dahulu. Sehingga mereka akan mendorong tiga lane secara bersamaan. Oke. Ini kalau memang mereka terus-terusan seperti ini bisa jadi akan sedikit kontradiksi dengan apapun yang udah mereka ucapkan di awal tadi ya. Karena mereka mau hadir dengan kesiapan yang jauh lebih matap lagi. Tapi penalti zone udah langsung keluar di air tersebut. Bahkan belumnya udah langsung dikeluarkan. Di mana mereka masih punya kesempatan untuk bisa bertahan di dalam area defensifnya sendiri. Jombo. Dan sesuji bakal coba untuk melakukan clear terlebih dahulu. Memang tidak ada trajir sapi kali ini. Kars. Menjadi gantian di depan. Fluffy ngebukas untuk pula. Black Trigger dan Spock. Memang play-trip yang kena karena dua pemain. Tapi Fluffy mencoba untuk bertahan. Vincent. Damage yang terlalu sakit. Dapatkan jari. Tumpang. Fluffy nya masih mau lebih. Krat memang hilang. Tiga pemain kali ini. Wipeout. Ternyata triple kill. Berhasil di lewatkan oleh Heist Amur. Dan bahkan mengisahkan Brand sendirian. Abisin sudah mulai dibermanakan oleh Rebel Squad. Dan bahkan wipeout. Untuk Rebel Lensial. Dan 2-0. Diamankan. Dan pada balas. Dari Evil The Legend. Oke, congratulations. Bantik Piru yang begitu mengerikan. Menyeruduk Sang Macan. Mengeluarkannya. Menjauhkannya. Dari daerah teritori yang dia milikin sendiri. Dan sekarang ini dia penguasanya. Rebelion Zion. No mercy. Tidak ada satupun gerakan yang sia-sia dari Rebelion Zion. Dan menandakan bahwa mereka menang dengan sangat-sangat mulus. Foulous banget. Disiplin banget. Dan ini menandakan bahwa Rebelion Zion lah. Yang berhak menjadi lawan dari Aura Fire untuk besok di bawah Grand Final. Oke. Jatuhkannya sekarang. Sekali lagi. Tendisi Dorst Dayan. Banda Suaraja. Kemenangan penuh 2-0. Rebelion Zion. Ternyata yang membawa mereka berhasil menuju ke babak Grand Final. Namun tugas mereka tentunya belum selesai. Hanya di hari pertama. Tapi beresok mereka akan menghadapi Aura Fire. Sang banteng biru yang akan berhadapan dengan...